Terima kasih Terima kasih Semua komunitas yang tersisa hanya Oke kita sudah melalui rest area di Lampung Barat Nah serunya melintasi jalur di Lampung Barat ini Kita akan menjumpai rumah-rumah panggung Bisa kita lihat Yang mana rumah panggung ini menjadi ciri khas Lampung tentunya Halo guys Welcome to the jungle guys Kita lagi dimana Kita kasih tau dong suruh liburan dong Kita liburan guys Suruh liburan dong Bikirin cicilan Bikirin cicilan Cicilan utang pening pala guys Bikirin cicilan utang Bikirin cicilan utang Bikirin cicilan utang Nah setelah kita sampai di Lampung Jika dari kota Bandar Lampung Kita akan ambil arah sebelah kanan setelah ke Beliwa ini Melewati Taman Taman Liwa Kemudian lanjut terus ke arah Muara 2 Kita akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di Lombok Kalau mau kesini pastikan kendaraan dalam keadaan baik ya Sebab jalur atau medan untuk sampai ke lokasi cukup menantang Dengan banyakan panjakan dan turunan curang Tempat yang Yang Tempat yang Paling berharga Kok berharga sih? Adalah keluarga Oke Saat ini Gue lagi di penginapan Dan rencana kita Bermanggul disini baru kita nanti explore Di Denorono Tadi berada jam sekitar jam 10 Dan kemudian sampai disini Sekitar jam 7 malam Di luar cukup masih cerah Mungkin kan ada perbedaan waktu Tapi ya gak apa-apa Kita tetap semangat Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Nah Ini adalah suasana salah satu penginapan di Lombok Ranau Lamben Kayu Jika ingin bermalam disini Tarifnya cukup bersahabat Misatawan hanya perlu menggocek kantong sebesar 225 ribu rupiah Untuk permalamnya Tapi Yang paling asik Kalau menurut gue Justru di rumah makannya Bro Itu masakan olahan dengan ikan nila terbaik yang pernah gue cicipin Beuh Mantep dah Harus dicobain Oh iya oke Sekarang masih pagi disini Kita nanti Rencana mau wawancara dengan Anggota Komisi 1 DPR RI Kemudian setelah wawancara Kita akan langsung makan aja Terus Kita akan keliling Keliling di Tanau Sampai jumpa Nah Hari ini Kami kebetulan Mulai dari Jumat kemarin Tidak ada Kejualan Spesifik Saya membebankan Untuk pulang ke Dapil saya Dan Kejalan saya pulang ke Dapil Ini saya membawalah Ya katakanlah Ahli yang membidangi Pengolahan perwisata Pak Udi tadi Konsultan Yang dia paham Bagaimana Pengolahan Potensi-potensi Yang ada Yang di Lampu Barat Ini luar biasa Di Jumat Barat Di Lampu Barat Ini terjadi musim Sudah biasa Terlalu tinggi Nah Sekedar untuk diketahui Ini teman-teman Pak Muklis Basri Ini sekarang Merupakan anggota Komisi 1 DPR RI Lalu Dia juga merupakan Mantan Bupati Lampung Barat Nah Kebetulan banget kan Bisa tanya langsung Potensi wisata Yang ada di Lampung Barat Nah Ini kita lagi memakan Dulu ya I Dan Luar biasa Ikatnya Dan ikatnya Sangat Apa-apa namanya Segar Segar Disini ya Dan pesan-pesan Dan sehat-sehat Silahkan guys Hadir di Lombok Ditutuh Terima kasih Assalamualaikum Sehat selalu Jangan-jangan kita makan Di Bipir Danau Ranau Yang cukup fenomenal di tingkat nasional Makanan macam negara Ini yang nanya tujuh banget nih Lamping di hampir dari keramba Ikan Jadi rasanya Turi Lampas-maras Nah Ini tadi menu makanan yang gue bilang Ikan nila Dengan olahan rempah-rempah sederhana Bikin lidah lu geter hebat pasti Lu harus cobain bro Sumpah Lamping 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya, siapa sih yang gak tau danau ranau? Lampung itu identis dikenal dengan tempat ini Nah, tempat disini selain bertani kopi dan komunitas lainnya Aktivitas masyarakat juga bersentuhan langsung dengan sumber daya alam berupa ikan tawar Yap, ikan nila Kita akan cari tau bagaimana sih ikan ini dibelidayakan Kalau gitu, langsung aja tonton di video part selanjutnya Saya Adi Genawan, sampai jumpa Oke, kita lagi mau nyebrang ke tengah tanah Kita mau pakai kapal yang... Kecil ya Sub indo by broth3rmax